Halo semua dan kembali di channel gue dan hari ini gue mau buat rumah survival untuk kalian ya Jadi ini rumahnya gue buat lebih simple lagi dari yang kemarin kemarin dan kemarin Jadi kali ini bener-bener gampang banget kalian bahannya ya Jadi gak banyak detail gak banyak apa yang penting cakep ya Yang penting mantap Dan ya sebelum kita mulai dengan video jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini Untuk support gue dan ya kita langsung mulai ke video untuk hari ini Oke guys jadi pertama yang kalian butuhkan itu cuma dua bahan ini dulu Yaitu oak, oak lock sama cobblestone Oke jadi disini gue buat dulu ya Disini biasakan kita buat tinggal gue mau buat rumah ini rada lebar Jadi kalian ada ruangan di dalam rumahnya Biar gak sempit gitu ya Yang kemarin punya tuh rada sempit jadi mau gimana gitu ya Jadi kita harus buat lebih lebar lagi Ini kita berapa Ini ada ini ya Jadi kita kayak buat saya tiga Tiga tapi tengahnya dihapusin disini Jadi disini tuh ada sembilan ya Sembilan blok Terus di bagian sini kita seperti biasa aja Kita tiga Karena disini nanti buat pintunya ya Disini buat pintunya Tapi pentingnya dua aja Dua begitu Dua begini Tiga disini Dan sama juga disini Sembilan ya Kita taruh disini Oke Jadi belakangnya ini kalian tinggal ngikutin doang nih Lurus 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 Oke ini tiga 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 Disini sembilan Itu sembilan Ini dua Dua ada tiga Oke Jadi disini gue mau isi dulu semuanya nih Kita outline dulu pake cobblestone Kalau senarnya sih Kalau mau bagus ya Maksudnya kayak Kalau kalian ketemu coral gitu Atau apa yang bagus Itu bagus banget Untuk cobblestone Penggantinya cobblestone Maksud gue Jadi kayak Misalkan coral nih Kalian sini Ini bagus banget teksturnya Untuk coral Untuk coral Untuk tembok itu Jadi kayak cobblestone Nearby cobblestone Cuman ada beda Ada teksturnya beda gitu Jadi keren banget Oke Jadi Karena ini rumah survival Jadi gue gak pake Coral-coral gitu Karena susah jarinya ya Gue tau tuh Gue Akhir main di viva Tunggu mati Jari coral Dan ya Disini kita sekarang Kita butuh Ini juga Oh Plank Tapi sebelum itu Kita isi dulu Atapnya ya Jadi kita isinya Satu Dua Tiga Empat Empat Ke atas Dan ke samping Seperti biasa Kita 234 Sampai selanjutnya Begitu-gitu Ya Oke Jadi ini rumahnya Sudah jadi bagian Apa fondasinya Sekarang kita mau isi Dengan tembok Kita isi tembok dulu Disini kita hancurin Ya kalau soalnya Karena itu untuk pintu Ingat ini Pintu Disini juga Isi aja Semua ini Isi dulu Semua isi Semua isi Ntar kita buat jendela Disini Kita disini rumahnya Kalau Kalian ada Kalau kalian ada Kalian bisa pakai Jendelanya Pakai Ini ya Pakai trapdoor Walaupun bolong Tapi ya Bisa Untuk dekorasinya Keren gitu ya Jadi gak Polos Oke Jadi disini Sudah diisi semua Dengan tembok ya Kita disini Kita langsung mulai Kita buat Taruh jendela Kita taruh Jalanan dulu Kita coba pakai Gravel dulu ya Kalian terserah Mau kasih jalan Karena ini rumah Ini ya Rumah survivalnya Dicari Bukan rumah Bukan depan Sekitar Jadi Kita fokusinnya Di rumahnya Oke Menurut gue disini Kalau kalian disatu Itu terlalu Polos Jadi menurut gue Kalau Ini Dinaikin dikit Lebih bagus Biar ada Ketinggian Dan perbedaan Ketinggian Jika gak terlalu Gak terlalu Polos juga Gak terlalu polos Dan gak terlalu Mainstream Maksudnya Jadi ya Ada bentuk Berbeda sedikit Walaupun Memboros kayu ya Oke Jadi kita Dinaikin Kayak 1 2 Terus ke samping Kita ya Ini Ini Seperti biasa Gue Gue di rumah-rumah Gue Sebelumnya Gue juga Gak suka Nah Untuk Untuk Ininya Untuk Frame Atau Kita pake Cobblestone Juga Karena ini rumah Survival Ini Ingat Ini rumah Survival Kalau Misalkan Gue Sendiri Gue Prefer Pake Stone Ini Pake Stone Rake Karena Lebih Cakep Cuman Ya Karena Ini Rumah Survival Rumah Startup Jadi Kayak Baru Mulai Buat Rumah Kalau Kalian Buat Rumah Cantai Cantai Gak Burik Kotak Gitu Kalian Bisa Buat Rumah Seperti Ini Oke Jadi Tadi Gue Bengong Nih Malah Gue Isi Semua Oke Bodoh Jadi Ini Frame Pake Cobblestone Dan Bagian Sini Pertanyaannya Gimana Buatnya Nah Pertama Disini Kita Isi Dulu Biar Nanti Kalau Kita Sambung Gampang Jadi Disini Kita Pake Spruce Pake Spruce Spruce Biar Nggak Sama Kayunya Jadi Rada Ada Perbedaan Warna Jadi Gak Polos Seperti Yang Gue Kasih Tau Di Build Itu Jangan Terlalu Polos Oke Jadi Itu Atap Pede Jadi Depannya Disini Kalian Bisa Pake Compositor Senang Benarnya Cuman Gue Gak Tau Nih Compositor Susah Atau Gampang Gitu Ya Eh Kok Ada Oh Ini 1.13 Server 1.13 Lupa Gue Guys Oke Jadi Hampus Kalian Pokoknya Bisa Pake Compositor Misalkan Kalau Gampang Kalau Misalkan Kalian Di Bawah Bawah Kalian Bisa Pake Ini Kalian Bisa Pake Yang Namanya Kalian Kalian Bisa Pake Kayu Biasa Sih Oke Nah Kalian Bisa Pake Kayu Biasa Sih Tuh Ok Dan Di Bagian Sini Kalian Bisa Isi Dengan Kayu Juga Tapi Kayu Spruce Spruce Lagi Ok Bukan Spruce Karena Spruce Atapnya Dan Ok Itu Tempok Buset Badu Ini Kalo Kalian Dengar Suara Getur Ada Serak Serak Itu Mungkin Karena Gue Baru Bangun Dan Bener Bener Baru Bangun Guys Baru Bangun Tadi Jadi Gue Tadi Ketiduran Tadi Sore Baru Bangun Sekarang Jam 7 Disini Sekarang Gue Buat Atapnya Lagi Disini Kita Bisa Taruh Atapnya Lagi Frame Disini Sudah Jadi Dan Sekarang Tinggal Lanjut Ke Tembok Atap Sisanya Atap Sisanya Ini Kita Tinggal Isi Pake Spruce Juga Sama Spruce Slap Disini Kita Isi Oke Bawah Sini Kita Isi Dengan Cobblestone Jadi Ini Frame Bener Ini Semua Cobblestone Semua Frame Men Sini Kita Ganti Disini Juga Ganti Ya Gue Lupa Tadi Karena Maaf Gue Kenal Lagi Nantuk Oke Jadi Ini Semua Ada Di Replace Jadi Gue Mau Pake World Edit Aja Karena Lebih Cepet Biar Tutorial Ini Nggak Kelamaan Dan Kalian Nggak Bosen Dengerin Suara Gue Yang Nggak Jelas Ini Jadi Kalian Ini Mas Satu Lagi Ternyata Oh Temen Gue Bilang Halo Lagi Record Oh Btw Guys Itu Afid Nih Dia Ngajarin Gue Cara Buat Timelapse Yang Kayak Kemarin Gitu Ada Cinematic Cinematic Yang Keren Keren Gitu Dia Ngajarin Gue Cara Buat Dan Ya Kita Lanjut Kata Cara Di Bagian Sini Guys Kalau Kalian Lihat Disini Terlalu Polos Kalau Kalian Isi Rumah Seperti Ini Kalau Kita Isi Begini Kalau Kalian Isi Begini Jatuhnya Jadi Polos Banget Dan Jelek Ingat Ini Salah Cara Pembat Rumah Jadi Kalian Disini Bisa Kasih Namanya Garis Garis Lock Jadi Disini Ada Garis Sagi Disini Kita Bisa Kasih Pembatas Sagi Disini Jadi Disini Ada Satu Dua Dan Tiga Pilar Gitu Lagi Disini Ada Tiga Pilar Dan Dalam Situ Kita Bisa Isi Juga Yang Namanya Kayak Begini Jadi Bentuk Segitiga Jadinya Biar 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 Gak Polos Rumah Dan Di Tengah Sini Kita Bisa Kasih Blok Yang Rada Beda Dikit Jangan Lock Lagi Karena Ini Kalau Tiga Layer Lock Semua Jadinya Jatuhnya Jelek Jadi Kalau Bisa Kalian Ini Bisa Gak Sih Pake 113 Kalau Bisa Jadi Disini Gue Mau Ganti Oke Guys Jadi Disini Gue Mau Isi Dengan Fans Tapi Fans Kalau Bisa Kita Pake Spruce Jangan Yang Lock Karena Kalau Lock Seperti Gue Bilang Warnanya Jadi Sama Sama Dan Jatuhnya Jadi Jelek Dan Disini Kita Lakuin Hal Yang Sama Kita Isi Ini Kita Isi Ini Taruh Sini Taruh 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 Terus Disini Kita Kasih Fans Nah Jadi Sini Ada Udara Bisa Lewat Bisa Angin Santuy Dan Di Bagian Sini Kita Mau Hancur Ini Satu Dua Tiga Jadi Sini Kita Hancur Kenapa Diancur Soalnya Mau Buat Jendela Jendela Kita Buat Begini Nah Kita Buat Begitu Dan Ini Disini Sekarang Kita Mau Isi Bagian Depannya Sini Nah Depannya Sini Kita Mau Gimana Isinya Biar Enggak Kolos Kalian Juga Ada Dua Ada Bisa Kerjain Dua Hal Kalian Bisa Buat Pake Lock Ini Oh Badai Ini Lock Lock Tadi Yang Kayak Gwap Pake Yang Ini Gak Perlu Kita Cuma Pake Lock Ini Cuman Demen Nya Gua Yang Disini Mungkin Baru Boleh Jadi Yang Poker Nggak Nibul Nibul Kayak Gini Pake Lock Biasa Biar Irit Disini Kita Bisa Kasih Fans Seperti Biasa Kita Bisa Kasih Fans 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 Terus Disini Kita Bisa Kasih Rumah Eh Rumah Kita Bisa Kasih Daun Daun Gini Atau Taneman Yang Gede Mana Taneman Gede Taneman Gede Seperti Ini Kalian Juga Bisa Begitu Ya Di Terus Bagian Atap Sini Kalian Juga Bisa Langsung Pake Yang Kita Dua Gede Nah Kita Isi Dua Gitu Dan Atap Kita Bisa Pake Ini Slap Juga Slap Slap Nah Kita Bisa Pake Gini Nah Kita Buat Isinya Begitu Jadi Trap Door Untuk Ininya Kayak Jendalanya Gitu Ini Jadi Seket Seket Terus Di Atap Pake Fx Slap Nah Disamping Sini Kalian Juga Bisa Melakukan Hal Yang Sama Kalian Bisa Hancur Tiga Blok D Dari Tengah D 123 Tarot Trap Door Dari Sini Trap 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 ano Trap 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 dan disini kita bisa kasih ya ini fans mungkin ya kita bisa kasih fans oke cakep ya jadi ini rumahnya sangat simple jadi nggak banyak detail-detail mungkin bagian sini kalian bisa kasih jendela-jendelanya tapi bagian belakang sini karena terlalu polos jadi gua mau dekorasi sedikit dekorasi nggak susah-susah amat jadi kita cuman butuh ini dong kita butuh cobblestone seter doang karena cobblestone tuh cari gampang banget cari ya soal dimana-mana gitu cobblestone kececaran itu ya kalian di sini ada dua opsi kalian juga bisa sama begini tapi ini kita juga bisa taruh fans untuk terus pakai slab enaknya kalian gimana terserah tapi kita buatnya begini aja jadi kita buat dua versi jadi yang di tengah ini tengah pakai fans jadi pinggir pakai tredor jadi emang bagus juga sih cara buat kayak gini karena biar ada variasi juga ke rumahnya tuh langsung dengan secara instan langsung kelihatan crispy crispy walaupun polos nah dan kita langsung mulai kedalam rumahnya eh apa ini eh eh pintunya kenapa di dididih parah kita jelas ya di lah kenapa gitu mau cari ribut sini ayu kok aneh di dididih bukan dah tau lah nggak usah ada pintu lah mo sih gua Oke disini kita bisa isi dengan lantai tapi lantai tapi lantainya kalian bisa langsung isi dengan kayu eh mungkin kita kayunya pakai ini pakai klok ya jadi kita bisa isi begini kabar nah terus kalian bisa kapak-kapakin jadi ada tekstur garis-garisnya gitu dalam rumahnya biar nggak kelamaan gua stack aja langsung oke jadi ini lantai rumahnya kalian bisa pakai ini juga kalau kalian mau atau bisa pakai Oh ini juga juga sama-sama jangan terserah kalian ya dan ya di dalam sini kalian bisa dekorasi sendiri seperti biasa cuma gua kasih tahu general layoutnya doang ya jadi di bagian sini gua juga mau buat lantainya juga disini kita buat lantai-lantai-lantai-lantai-lantai-lantai terkita buat lantai di sini set kita langsung biar nggak kelamaan Oke jadi disini lantainya udah jadi nah disini kalian bisa ini ya kalian bisa taruh tangga cuman gua lebih temen tangkanya tuh sebelah kanan biasa ya karena enak langsung aja dilihat tangkanya kalian bisa pakai ini bisa pakai apa namanya spruce ter naik gini sini kita bisa isi dengan spruce sini kita bisa isi begini atau kalian juga bisa isi begini sih bisa oke jadi disini kita udah isi dengan stares kita disini nikal hancurin lantainya itu tadi udah tinggal naik disini bisa dipakai untuk kasur kalian bisa untuk udang disini lebih ke untuk ruang tamu disini kita bisa isi fans juga kalian bisa isi fans ya disini kalau kalau kalian mau kasih fans disini atau kalian juga bisa kasih trapdoor trapdoor cuman itu rada modern kalau kayak gini itu jatohnya jadi modern ya tapi di nggak usah ya bagian sini karena terlalu ramai jadi aneh menurut gua dan ya disini kalian bisa taruh apa aja bisa taruh crafting table disini bisa taruh furnace juga bagian sini ini terus di bagian sini bisa kapan oke dekorasi apa gitu ya pokoknya di rumahnya lebar simpel dan mantap jiwa dan ya disini kalian bisa taruh charge nih karena ini lebih tinggi satu kita bisa taruh charge ya jadi nggak ada masalah gitu kalian motor charge itu banyak juga dan ya ah disini dia rumah survival nya ini dia pwe sangat simpel ya kalian pasti bisa ngikutin rumah seperti ini dan ya itu aja dari gua Oke jadi itu aja dari gua dan ya semoga kalian suka dengan rumahnya dan kalian semoga suka juga dengan tutorial yang gua sampaikan ya semoga jelas Sorry kalau misalkan nggak jelas oleh gua baru bangun tidur jadi ngomongnya mungkin ada yang rada telol gitu ya jadi ya begitu ah jangan lupa like jangan lupa subscribe channel ini karena gua bentar lagi mau 30.000 ya 10.000 lagi lah ya guys please nah